Walaupun dia udah minta maaf di Instagram, tapi nampaknya ada beberapa pihak yang masih kurang setuju dan akhirnya mempolisikan dia ya Salah satu pengacara di Indonesia ini mempolisikan dia karena kasus penistahan agama Hola netizen yang tercinta Media sosial kembali dihebubkan oleh aksi Wanda Hara, seorang fashion stylist yang dilaporkan ke polisi atas seduhan penistahan agama Aksi yang memicu kontroversi ini bermula ketika Wanda Hara mengenakan pakaian muslimah lengkap dengan cadar menghadiri sebuah kajian yang diselenggarakan oleh Ustadz Hanan Ataki Muhammad Rizki Abdullah, seorang advokat melaporkan Wanda Hara ke Mabes Polri pada Rabu 24 Juli 2024 Dalam laporannya Muhammad Rizki Abdullah, menuduh Wanda Hara telah melakukan penistahan agama karena hadir dalam kajian tersebut dengan mengenakan pakaian yang tidak sesuai dengan identitas gendernya Nah gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya Wanda Hara lo tuh bener-bener keterlaluan, masa lo ikut kajian sambil cadaran dan duduknya di serve perempuan? Lo kalau banci-banciannya di luaran, terserah netizen juga gak akan peduli Tapi kali ini lo tuh udah bener-bener kelewatan, ini acara keagamaan Wanda Hara Ini kalau sampai gak ada yang menuntut pasal penistahan, wah ini bener-bener keterlaluan sih Kelihatan banget kalau hukum di Indonesia tuh tumpul ke atas tajam ke bawah Jujur gue sempat gak ngerti lagi sama orang-orang yang pola pikirnya seperti itu Waduh gue itu udah jatuhnya menisahkan agama Ini buat temen-temen LGBT, temen-temen gak tuh Gue anggaplah kalian temen karena mungkin kita seiman Buat temen-temen LGBT, ingat Gue cuma mau bilang, lo mau belok, mau bermaksian, tapi ingat kodrat lo Karena yang namanya kodrat kelamin itu mutlak, itu takdir dari Allah Kita gak bisa merubahnya Mau kencol lo udah dipotong sekalipun atau ditarik ke dalam lo tetap seorang laki-laki Begitu juga sebaliknya, lo gak bisa mendefinisikan diri lo adalah seorang laki-laki ketika lo sudah memotong teteo lo Gue jujur lebih respect sama LGBT yang tahu batas-batasannya di dalam agama kita Maksud gue kalau lo mau cross-dressing gak usah bawa atribut-atribut agama Lebih parah lagi ada tuh, lo cowok, kencol lo udah dipotong, terus pake cadar ke tanah suci Semoga lo dilatang Allah Kalau kata gue nih, kalau dibanding-bandikan, ini lebih parah daripada makan babi pake baca bismillah Jadi pesen gue buat temen-temen LGBT, janganlah kalian mencampur adukan hal yang dilarang di dalam agama kita Dengan atribut agama kita Oke, lo tak ikit Kalau seperti itu kejarinnya, itu sama aja lo menantang Allah dan juga Rasulullah Karena gak ada guys di dalam agama kita, kencol lo dipotong, artinya lo perempuan gak ada Mau kencol lo dipotong berapa bagian sekalipun, kalau lo terlahir sebagai laki-laki Di akhir hayat lo nanti lo bakal dikebumikan sebagai laki-laki, ingat itu Jadi Wandara itu masuk ke kajian Ustadz Hanan Ataki Yang khusus perempuan, ia pun memakai cadar untuk masuk ke kajian Ustadz Hanan Ataki Dan akhirnya panitia dari kajian Ustadz Hanan Ataki pun buka suara kalau mereka itu kecolongan dan gak tahu Karena si Wandara ini pake cadar Dan dipastikan kalau Wandara itu tidak ke toilet wanita Dan dia itu pun duduk bukan dihimpit antara perempuan atau di tengah-tengah perempuan Tetapi dia duduknya di ujung Berarti kita ketahui kalau Wandara ini adalah transgender atau waria Dan akhirnya mendapatkan kecaman dari Nidize Wandara ini kan cowok ya, kenapa bisa Misalnya lo datang ke acara kajian dengan pakai cadar dan berpakaian seperti perempuan Dan bisa-bisanya tuh duduknya di sub perempuan ya Gue bingung, gue bingung Emang circle-nya atau temen-temen tersayangnya tuh gak ada yang bisa bilangin dia ya Bisa-bisa itu sampe kayak gitu ya Aduh guys please deh Gue agak menyayangkan kenapa lo agama Tapi dibikin bolak-balik gitu loh Dan yang terakhir yang kayak gitu-gitu Please jangan di normalitas Wanda Hanra Ya, dia minta maaf Sejak Nikmir membuka ya Kedoknya dia Tentang bagaimana dia ikut pengajian Dengan bercadar padahal dia laki-laki Makanya sekarang bukannya Mbak Wanda Tapi Mbak Mas Wanda Ya, ini diawali oleh karena Nikita Mirjani ya Yang ribut, yang ribut ya bukan ribut Tapi lebih berkomentar di publik bahwa Wanda Hanra itu Ya, harusnya gak boleh ikut di barisan perempuan Karena memang dia belum jelas ya Statusnya laki atau perempuan Walaupun dia berpakaian perempuan Saya lihat bibirnya Saya lihat tangannya Jari-jari nya rontik ya guys Tapi bibirnya itu kayaknya disuntik ya Suntik supaya tebal seksi Saya gak, gak ini ya Saya memandangnya dari agama Islam Kalau agama Islam kan memang Tidak membenarkan Karena ada juga Tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh Wanda Hanra Bahkan ada yang bilang Bahwa ini adalah penistaan Ya, penistaan Karena itu kan kumpulan para wanita Bahkan ada yang bilang Mungkin dia pakai pakaian seperti itu Supaya bisa bebas sekali nge-vlog Bagaimana memakai pembalu Kalau dilihat-lihat Kan sudah ada aturan agama Jadi kalau misalnya netizen Yang mayoritas negara ini kan Muslim ya Jadi banyak bersuara bahwa ini penyimpangan Bahkan ada netizen juga yang bilang Kami itu toleransi terhadap perbedaan Tapi untuk penyimpangan tidak Ya, itu bagus loh Dari dulu tuh umat muslim Menolak ya namanya Perbedaan Eh, penyimpangan seperti ini Ya, jadi ingat ya Mas Wanda kamu itu diciptakan bukan jadi Aisyah Tapi jadi Asep Nah, dia itu mengungkapkan Minta maafnya itu dengan menangis Ya, kayak menangis Tapi gak keluar air mata Jadi diingat kasusnya siapa? Ferry Irawan Mungkin dia lagi berhakti Ya, ya guys Kalau orang menangis Tapi gak keluar air mata Ya, mungkin dia sanduara ya guys Ya, makanya ada yang bilang Mas Wanda tolong bertobat Semoga bertobat Ya, besok-besok pakai peci dan sarung Terus ada yang bilang Kalau dia mau belajar agama Ibn aja Wah, gak bisa gitu dong Belajar agama dalam posisi yang benar Sebagai laki-laki Ya, jadi ada yang bilang Jangan dinormalisasi Karena ini memang sudah peraturan agama Lagian juga circle-nya kok gak mengingatkan ya Karena padahal mereka sudah banyak naik haji Mungkin karena mereka sudah naik haji Dan hidupnya banyak pergelahan luas Ya, mungkin mereka anggap ya Mungkin ini cara dia merangkul ya guys Supaya dia bertobat total Sebenarnya mereka-mereka ini harusnya guys Jangan dijauhin Harus dirangkul Cuma kita harus melihat kekuatan kita Kalau kekuatan dia lebih gede Bisa-bisa kita yang jadi seperti mereka Tapi kalau kekuatan kita gede Kita bisa merubah dia Ya, bahkan ada yang bilang Untuk menghukum Hukum mati boti Serem ya guys Jangan hukum mati loh Kalau menurut saya sih Ya, kalau ada yang masih bisa diingatkan Ya, diingatkan Jangan pakai hukum mati Ya, semoga dia kembali ke fitrahnya Menjadi seorang pria Memakai peci dengan saru Ya, banyak yang bilang Jangan menormalisasi penyimpangan boti ini Bahkan ada yang bilang Sirto pergaulannya Wanda Handra Ini teman-teman yang inget pengajian itu Adalah orang-orang yang gak sehat Kenapa tidak mengingatkan Wanda Handra Ya, untuk tidak melakukan Atau berkumpul Apa namanya ya Mengkaji ilmu Gitu Tapi, oke lah Ya, dengan kejadian ini Semoga Para boti juga Semakin hati-hati Dan mengingatkan Para kaum boti Supaya berubah dan bertobat Ya, bahwa Maka itu Bahwa Allah itu Atau Tuhan itu Tidak menciptakan Aisah dengan Aisah dengan Ainun Tapi Aisah dengan Asel Ya, dan Semoga Sirkel pergaulannya Wanda Handra Juga mengingatkan Oke lah Bagus melangkul untuk ikut Pegajian agama Tapi harus diingatkan juga Kodratnya Itu saja dari saya Sebenarnya Mas Wanda Handra ini orang baik Dan mungkin juga Dan kita doakan Supaya semakin Lebih baik lagi Salam Oke guys Kelanjutan dari kasus Wanda Hara Kemarin yang ke pengajian Hanan Ataki ya Yang dia kegep Kalau dia itu pakai cadar Padahal Wanda Hara itu Adalah laki-laki ya Coba dia Berdandan Seperti wanita Sehingga apa Sehingga akhirnya Mungkin dia merasa nyaman Dengan hal tersebut Dan dia lupa Bahwa sebenarnya Dia adalah laki-laki ya Seharusnya dia tidak boleh Menggunakan Atribut wanita Di saat Kegiatan agama Walaupun dia udah minta maaf Di Instagram Tapi Nampaknya Ada beberapa pihak yang Masih kurang setuju Dan akhirnya mempolisikan dia ya Salah satu pengacara di Indonesia ini Mempolisikan dia Karena kasus penisahan agama Yang dia disini adalah Buat teman-teman yang Seperti Wanhara ya Gue gak bisa menjudge juga Tapi Pelajaran buat kalian Senang kalah-nakalnya kalian Atau misalkan kalian Memang pengen berdandan Seperti wanita Itu hak-hak kalian Tapi setidaknya Kalian bisa menghargai Kulture yang ada disini Juga kalian bisa menghargai Agama kalian sendiri Dan menghargai bahwa Norma Ketimuran Dimana kodrat pria itu Ya pria Berdandan seperti pria Layaknya Pria ya Kalau seandainya Ada kajian-kajian Seperti itu Kajian agama Maksudnya Kalau seandainya Yang perempuan Ya Selayaknya perempuan Gitu kan Jadi ada norma-normanya Jadi jangan sampai Ketukar Kalau kalian lagi party Lagi dugem Segala macem I think it's fine Tapi kalau seandainya Berkaitan dengan agama Kayaknya itu sangat sensitif Sehingga ada pelajaran Buat kalian Untuk bisa Menempatkan diri Kalian Sub indo by broth3rmax